selamat malam Selanjutnya kita akan mewawancarai Bapak Roni seputar acara gathering, aktivitas apa aja sih yang udah berlangsung dan apa pesan dan misi dari kegiatan dari gathering ini Soalan pertama saya mau menanyakan apa sih tujuan dan objektif dari aktivitas gathering ini LA City sendiri jalan kurang lebih 2 tahun ya dan sekarang pada bulan ini pembangunannya sedang dimulai Sehingga butuh tim yang kompak, tim yang padu dan tentu punya arah dan tujuan yang jelas Sehingga tujuan gathering ini adalah memix mereka seluruh elemen-elemen yang ada di LA City mulai dari staff sampai dengan direksi Agar masing-masing bisa berjalan sesuai dengan arahan masing-masing Soalan kedua saya mau menanyakan nih, kenapa sih Pak acaranya diadakan di luar dari kota Jakarta dan apa sih tujuan dari aktivitas itu semua? Satu pilihannya di Sukabumi ini di Pelabuhan Ratu karena memang kita di awal tujuannya bagaimana menciptakan kebersamaan di antara mereka secara terus-menerus Jadi diciptakan perjalanan yang panjang lewat darat kurang lebih sekitar 4 jam Kita juga ada aktivitas-aktivitas yang menuntut mereka melakukan kerjasama seperti permainan-permainan Outdoor gamenya juga kita tetap bekerjasama antara satu sama lain meskipun dibentuk kelompok-kelompok kecil ya Seperti rafting, kalau dalam satu perahu itu ada kurang lebih 5-6 orang itu tidak bekerjasama dengan baik tentu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Apakah perahunya terbalik atau jalannya tidak benar dan lain sebagainya Terus kemudian pinball itu juga membutuhkan strategi bagaimana untuk memenangkan timnya dalam suatu pertempuran Nah ini yang kita coba bawa mereka ke dalam inklim kompetisi Cuma bagaimana kompetisi yang bisa menimbulkan rasa kebersamaan mereka Dan malam ini kita bikin acara santai, kumpul-kumpul bareng Ya tujuannya biar keakrapan di antara mereka bisa terjadi dengan sebaik-baiknya Mungkin karena selama ini masing-masing masih berkutat dengan pekerjaan masing-masing ya Yang Departemen Marketing mungkin mengurusi penjualan aja Departemen Teknik mengurusi pembangunan aja Dan mereka masing-masing belum bekerjasama untuk menciptakan satu unity di antara mereka Ini yang kita ingin bentuk dalam acara kali Harapan Bapak terhadap para perserta untuk acara gathering ini apa sih? Tentu mereka satu sama lain harus saling mengenal tentu ya Mungkin ada yang di Departemen lain tidak tahu si A ini ada Departemen apa gitu kan Karena memang jumlah SDM-nya cukup gede di LA City ini Saya inginnya mengerti satu sama lain bagaimana menciptakan kebersamaan itu Sehingga apa yang menjadi tujuan kita semuanya itu bisa tercapai dengan sebaik-baiknya Apa pesan Bapak terhadap para peserta setelah acara ini selesai berlangsung? Setelah semuanya ini selesai saya harapkan mereka bisa satu sama lain bisa saling membantu Bekerjasama dengan sebaik-baiknya Dan yang lebih penting adalah rasa memiliki terhadap LA City Terhadap perusahaan tentunya Karena dengan mereka merasa memiliki tentu akan memberikan apa yang mereka mampu dengan sebaik-baiknya Kalau mereka sudah merasa memiliki tentu hasilnya juga akan beda dengan Misalnya mereka merasa menjadi karyawan di tempat ini Atau mereka menjadi manajer tempat ini tentu akan berbeda Effortnya juga akan berbeda Saya harapkan setelah acara ini selesai mereka merasa salah satu pemilik dari proyek ini Sehingga rasa memiliki mereka itu jauh lebih besar Dan dengan memiliki yang lebih besar tentu mereka akan mencurahkan segala kemampuan mereka dan tenaga mereka untuk kesuksesan proyek ini